Dari arena ke arena, Spot News Radio kata kita, Spot News. Intro Dikutip dari Tribun Bali.com, Latihan Perdana Bali United, Persiapan Piala AFC di TG Pantai Purnama. Training Ground Bali United di Pantai Purnama Gianyar resmi diperkenalkan kepada publik pada Senin 28 Maret 2022 sore. Sebanyak 70 SSB diundang untuk menerima bola gratis Bali United di lokasi yang akan menjadi pusat olahraga klub berjuluk Serdadu Tridatu itu. Total ratusan anak usia dini hadir. Selanjutnya, dalam waktu dekat, dua lapangan akan segera digunakan squad Bali United. Dua lapangan ini lebih dulu selesai dibanding tiga lapangan pertama yang dibangun. Pemain Bali United akan menggunakan dua lapangan untuk melakukan persiapan jelang AFC 2022 di Bali pada 27 hingga 30 Juni 2022. Selain tiga lapangan itu, manajemen Bali United juga akan membangun sejumlah fasilitas olahraga lainnya. Jadwal penyelenggaraan grup G Piala AFC 2022 di Bali telah ditentukan. Yabes Tanuri menyatakan pertandingan dimulai 27 Juni 2022 setelah meraih dua kali juara Liga 1 Indonesia beruntun. Tentunya Bali United diharapkan bisa berbicara banyak di kanca Piala AFC 2022. Karena secara kualitas, Bali United berada di atas klub lainnya di Indonesia. Namun CEO Yabes Tanuri belum mematok target pada edisi ketiga penampilan di Piala AFC ini. Markus Operasi Minions Absen Satu Bulan Dikutip dari CNN Indonesia, Markus Fernaldi Gideon harus menjalani operasi dan hal itu membuat duet Kevin Markus alias Minions setidaknya absen dalam dua turnamen yang digelar di April. Markus harus naik meja operasi untuk tindakan menghilangkan tulang kecil yang tumbuh di pergelangan kaki kanan dan kiri. Pertumbuhan tulang kecil itu yang turut mengganggu penampilan Markus di Old England. Jadi berdasarkan hasil observasi dan ronseng, Markus ada pertumbuhan tulang kecil yang tidak seharusnya di angle kanan dan kirinya. Ini cukup mengganggu penampilan karena menimbulkan rasa sakit. Lalu setelah berkonsultasi dengan Prof. Dr. Nicholas C. Budi Parama, Dr. PBSI, maka ia disarankan untuk melakukan operasi dalam waktu dekat ini. Ujar Kabit Bin Pres PP PBSI, Rioni Mainaki, seperti dikutip dari rilis PBSI. Tindakan operasi itu membuat Kevin Markus harus absen dalam kejuaraan Korean Open yang berlangsung pada 5 hingga 10 April dan kejuaraan Asia 2022 yang digelar 26 April hingga 1 Mei di Filipina. Kami berharap operasi Markus beri proses pemulihannya maksimal dan bisa cepat turun kembali berlaga. Semoga tidak terlalu lama absen karena Markus Kevin adalah salah satu andalan kami, kata Rioni. Markus menyebut dirinya sudah lama merasakan sakit di pergelangan kaki kanan dan kemudian menyusul-muncul rasa sakit di pergelangan kaki kiri dalam beberapa hari terakhir. Saya memang sudah lumayan lama merasakan sakit di angle kanan, tapi coba saya tahan. Kemarin di Old England malah menjadi dua-duanya. Setibanya di Jakarta, saya langsung periksa dan ternyata ada tulang kecil tumbuh harus dioperasi. Mohon doanya agar operasi saya berjalan lancar dan bisa kembali bertanding dalam waktu dekat. Tutur Markus Fakta Ronaldinho yang trans Cilegon FC Dikutip dari CNN Indonesia, pemilik Rans Cilegon FC, Raffi Ahmad, telah mengumumkan perekrutan legenda Timnas Brazil, Ronaldinho. Begini fakta perekrutan Ronaldinho oleh Rans Cilegon FC. Rans lewat Raffi dan Rudy Salim mengumumkan pada selasa 29 Maret telah berhasil merekrut Ronaldinho. Tidak hanya itu, ada satu pemain lain yang namanya akan segera diumumkan, tetapi untuk saat ini ditutup rapat. Raffi mengatakan perekrutan mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu untuk menggairahkan suasana jelang Liga 1 2022-2023. Itu tidak lain karena Rans Cilegon merupakan salah satu tim promosi Liga 1 musim depan. Akhir Juni, Minggu keempat, Ronaldinho datang. Untuk tanggalnya kami lagi diskusikan dengan Kemenpora, sama PSSI, sama nanti kita berkomunikasi dengan pihak kepolisian, TNI, juga Satgas COVID-19. Kata Rudy. Namun Ronaldinho tidak direkrut Rans untuk memperkuat tim dalam kompetisi Liga 1. Pemain yang pensiun pada 2015 itu didatangkan hanya untuk menjadi bintang dalam kegiatan sepak bola eksebisi. Rans berencana menggelar sebuah turnamen mini bersama Persisolo, Persija Jakarta, dan Arema FC. Untuk lokasi pertandingan promosi mini belum ditetapkan karena sedang dicari lokasi yang ideal. Nantinya Ronaldinho akan tampil bersama empat tim yang tampil di turnamen mini itu. Legenda Selecau yang dikenal lewat keahlian olah bolanya ini akan membela Persija, Rans, Arema, dan Persis minimal sekali dalam eksibisi. Ronaldinho pun telah menyatakan kesediaan datang ke Indonesia. Pemain yang mengoleksi 33 gol dari 97 laga bersama tim Nas Brazil itu tampak sembringah mendapat kesempatan kerjasama dengan Rans. Halo Indonesia, aku Ronaldinho akan datang untuk Rafi dan Rudy Salim. Sampai jumpa Rans FC. Kata Ronaldinho dalam video yang ditayangkan Rans dalam Jumpa Pers dan disebarkan lewat media sosial resmi klub. Dikutip dari Tribun Bali.com, ada andil Gabriel Budi atas kesuksesan Bali United musim ini. Bahwa pelatih dan pemain berkualitas. Bali United berhasil meraih gelar juara Liga 1 Indonesia 2021-2022. Sejarah tercipta untuk Bali United karena back-to-back champion. Pelatih Bali United Stefano Cugurateko mengugir prestasi pribadi setelah tiga kali juara beruntun. Di lain sisi, satu tropi top skor berpeluang di Rai Stryker Bali United Ilija Spaso Jevik dengan koleksi 22 gol hingga pekan ke-33. Spaso akan menjalani laga pekan ke-34 kontrapersi ke diri pada Kamis 31 Maret 2022. Di balik prestasi ini tentunya semua elemen klub bekerja keras mulai manajemen, pelatih, ofisial, pemain, bahkan fans. Apalagi di tengah masa sulit pandemi COVID-19. Selain itu, ada faktor di balik layar yang tak kalah penting perannya. Sosok ini adalah agensi pemain Gabriel Budi Liminto. Gabriel turut andil saat Bali United merebut gelar juara Liga 1 Indonesia 2019 silam. Dialah aktor di balik datangnya pelatih Stefano Cugurateko dari Persija Jakarta ke Bali United. Usai membawa Persija juara Liga 1 Indonesia 2018. Selain membawa teko ke Bali United Gabriel Budi, juga membawa sejumlah pemain yang mengisi posisi penting dalam skuad Serdadu Tridatu. Beberapa pemain itu adalah striker Ilija Spaso Jevik, bek Asing Wilian Pakeko, bek lokal Gunawan Dwi Cahyo, gelendang Sidik Saimima, dan bek Ruben Silitonga. Menurutnya di masa COVID-19 yang cukup sulit ini, Bali United berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga pilar-pilar penting tetap bertahan dan fokus untuk pertahanan gelar juara Liga 1 Indonesia 2021-2022. Dia mengatakan sementara Ilija Spaso Jevik selalu konsisten mencetak gol dari setiap musimnya dan punya mental juara. Gabriel Budi tak lupa menyambangi pelatih teko dan pemain di bawah naungan agensinya saat berlatih di lapangan banteng Seminyak, Badung-Bali pada selasa 29 Maret sore. Gabriel terlihat memberi ucapan selamat dan memotivasi pemainnya dan pelatih untuk berjuang bersama Bali United di kancah Asia. Dari arena ke arena Spot News Radio kata kita Spot News